selamat pagi ibu bapak saudara saudara yang dikasihi Tuhan salam sejahtera bagi kamu semua saya berharap bahwa saudara saudara dalam keadaan baik sehat semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan selamat untuk diperjumpakannya lagi bersama melalui renungan harian Toraya edisi Kamis 7 Juli 2022 Mari dalam ketuduhan kita bersama-sama berdoa untuk bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan Bapak di sorga pagi ini kami bersyukur boleh kembali diberi nafas kehidupan dan kesehatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan berikan kami hikmat untuk mengerti bagian firman mu dan melakukannya dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini terdapat di dalam kejadian 41 ayat yang ke-37 sampai 49 firman Tuhan Yusuf di Mesir sebagai penguasa usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya mungkinkah kita mendapat orang seperti ini seorang yang penuh dengan roh Allah kata Firaun kepada Yusuf oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintamu seluruh rakyatku akan taat hanya tata inilah kelebihanku daripadamu selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari pada kain halus dan digantungkannya hanya kaluk emas pada lehernya lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang dihadapan Yusuf hormat demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir berkatalah Firaun kepada Yusuf akulah Firaun tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir lalu Firaun menamai Yusuf safnat pen serta memberikan asnat anak potifar imam di on kepadanya menjadi istrinya demikianlah Yusuf menjadi sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung amin firman Tuhan Tema pembacaan kita adalah tidak cukup dengan pengetahuan tidak cukup dengan pengetahuan ada orang yang bisa memprediksi masa depan dengan berpatokan pada kondisi terkini seperti halnya seorang pengamat sepak bola mereka bisa memprediksi tim yang kemungkinan memenangkan pertandingan dengan melihat kondisi tim tersebut meskipun tidak semua prediksi itu sesuai dengan kenyataan cerita Yusuf dalam pembacaan kita tidak hanya dianggap bisa memprediksi apa yang akan terjadi tetapi melampaui hal tersebut Yusuf diakui Firaun sebagai orang yang penuh roh Allah mengapa Firaun memberi pengakuan seperti itu bukankah yang dikatakan oleh Yusuf belum terjadi bahkan Firaun sangat yakin dan menyatakan oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau Yusuf tidak hanya pandai tetapi dianggap bijaksana Yusuf dianggap orang yang mampu memprediksi masa depan atau biasa disebut dengan visioner banyak orang yang menganggap dirinya visioner punya pengetahuan tentang masa depan tetapi tidak mengundang roh Allah bekerja dalam hidupnya Mesir tentu tidak kekurangan orang berpengetahuan pada zaman Yusuf tetapi tidak ada diantara mereka yang bijaksana seperti Yusuf yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan Yusuf adalah satu-satunya orang yang punya pengetahuan tersebut itu sebabnya Firaun memberi kepercayaan kepada Yusuf sebagai penguasa di Mesir atau Perdana Menteri pengetahuan kita tidak cukup untuk menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik hanya oleh kuasa roh Allah kita dimampukan untuk merancang dan menyongsong masa depan dengan baik dan penuh pengharapan Amin firman Tuhan Mari saudara-saudara kita berdoa terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu kami bisa dipersekutukan di pagi hari ini bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan terima kasih untuk firmanmu kuasa roh kudus akan selalu menerangi menguatkan kami untuk menjadi anak-anak Allah yang memiliki masa depan yang dirancak Allah dengan baik dan penuh pengharapan kami berdoa buat saudara-saudara yang sakit Tuhan sembuh dan pulihkan yang berduka Tuhan beri penghiburan Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini sertai dan berkati kami dalam menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih